Kalau memang ada anggota TNI yang terlibat, kita pasti akan tindak lanjuti, kita akan menghubungi sesuai dalam proses yang berlaku. Tapi kita tidak bisa menduga-duga siapa yang terlibat dalam perusahaan ini, apakah memang sepontang-pontas itu masa, gabungan, atau memang ada anggota TNI-nya di situ, atau masyarakat biasa. Kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk tindak lanjutnya.